Ada banyak pintu dalam kehidupan kita harus arif dan bijaksana dalam memilih salah satu agar kita tidak tersesat dalam kehidupan saya sana Naguma selamat menyaksikan Sekarang saya sudah bersama partisipan akan segera menuju ke lokasi Kamu ikut saya Menang kamu ikutin saya kita akan bergera menuju ke lokasi nanti lagi kita akan sampai ke lokasi Pelan tapi kita akan sampai kita pelan-pelan karena disini tempatnya sedikit sedikit gelap kita harus hati-hati kita telok ke sini ya Kita lewat sini sebentar lagi kita kanan-kanan-kanan Kru tetap jaga jarak agar tidak ketinggalan kru Sudah berhenti Oke pemeriksa kita sudah sedikit lebih dalam di hutan ini kita akan bertanya dulu dengan partisipan Partisipan kita sudah ada di agak dalam hutan ini Sebelumnya saya kasih kesempatan kepada partisipan untuk melihat situasi di sekitar hutan ini Silahkan anda lihat situasi di sekitar sini dan bagaimana apakah anda melihat sesuatu Oh ya sorry sorry lupa 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 Ini saya buka dulu Silahkan anda melihat suasana di sekitar hutan rimba ini Kalau sudah kita lanjut agak lebih dalam ke hutan Ini bukan tempat uji nyalanya kita agak sedikit hutan ke dalam hutan yang paling rimba Baik pemirsa kita sudah sampai di lokasi uji nyala kita kali ini Sebelum kita mulai kita akan perkenalan dulu dengan partisipan dengan siapa disini Nama saya Alexander Sebastian Patricio Alexander Sebastian Patricio Patricio Panggilannya siapa mas? Paijo Mas Paijo Keren kan? Keren keren Kita bersama mas Paijo disini Apakah mas Paijo sudah siap untuk uji nyala kali ini? Sebentar mas Uji nyali ini kalau siang Uji nyali biasanya kan malam Eits kata siapa ini uji nyali? Emang bener uji nyali kalau malam itu namanya uji nyali Tapi kalau siang ini namanya uji nyala Kok siang kalau siang bukan ini malah nggak serem? Oh nggak serem? Ya sepele Tenang Siang dengan mudah bisa berganti malam Bersambung ya Mau bukti? Buktikan Satu Dua Serem? Sudah suasana sudah semakin menyeramkan pemirsa Sebelum kita tinggalkan partisipan disini Ini saya sekali lagi akan memberi Tata caranya Nanti anda mas Paijo Ketika anda kami tinggal disini Kami akan meninggalkan satu kamera disini Satu kamera disitu Dengan plus infla biru Kalau biasanya kan infla merah Disini infla buru Nanti kalau mas Paijo Ada sedikit gangguan Sedikit gangguan dan merasa tidak nyaman Dari apapun itu gangguannya Anda bisa melambahkan tangan ke kamera Entah dari makhluk Kanan atau kiri? Makhluk-makhluk halus Kanan atau kiri terserah Tinggal melambahkan kami akan datang Siap? Oke mas Paijo Silahkan duduk di sebelah pohon ini Ketika anda benar-benar tidak kuat Anda boleh melambahkan tangan ke kamera Saya tinggal bersama kru Selamat menerima tantangan ini Oke silahkan Jauh-jauh ya Ya pokoknya kami tinggal Silahkan 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton